Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulur yang ada di Lemur, Baraya Baraya yang ada di kota Jumpa lagi bersama saya Rizky Pojasin, Rail Panja Anjir Retea Pada saat ini saya sedang berada di dekat Ataupun di depan, wajah depan stasiun Indih yang berada di ketinggian 384 meter di atas permukaan laut Pada saat ini saya ingin mereview sedikit banyaknya Tentang stasiun Indih yang berada di kota Tasik Malaya Bukan di Garut ataupun di Canyur Tapi ini ada di Tasik Malaya Oke wak, saya ikuti terus bagaimana perjalanan saya Dan mereview stasiun-stasiun yang ada di Tasik Malaya Khususnya umumnya di tempat-tempat lainnya Oke wak, selamat menyaksikan Hohoi Dadah Itu ya, Stas Kereta Api Kereta Api Stasiun Indih yang Plus 384 Itu artinya Bahwa stasiun Indih yang itu berada di ketinggian 384 Di atas permukaan laut ya Biasa ada seperti biasa sih stasiunnya Ini memang stasiun kelas berapa ya Kelas 3 apa kelas 2 ya Stasiun kelas 3 kalau nggak salah Memang kecil seperti ini Tidak jauh beda dengan stasiun Tauk Apu Ataupun stasiun ya Cipoyum lah Ataupun stasiun Parung Kuda Yang hampir sama mirip ya Seperti ini Tuh Indih yang ya Ini wajah depan Dan disana juga ada Bantalan rel ya Tuh Bantalan rel Katanya mau di upgrade Di sekitar sini Dari Cami sampai dengan Raja Pola itu Nah di dekat sana Itu dekat dengan mobil ya Akses jalan mobil Ada jalan mobil ya Ke arah sana itu Ke kota Tasikmalaya Kalau ke arah sana Ke Garut ya Bisa ini Oke Jara Utara Banyak pohon-pohon Seperti ini Biasanya Oke wak He he Dede Ada peringatan ya Hati-hati Kereta Api Ya memang harus hati-hati Karena memang Kereta Api disini Kencang sekali Berjalannya Walaupun perlu jalannya Pelan-pelan juga harus hati-hati Kalau ada kereta api ya He 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 Dede Wajah ini Tingginnya ya Indih yang tuh Ini stasiun Indih yang Dari samping ya Memang indah sekali wak Aslina ya Stasiun Indih yang ini tuh Tuh Ada PPK-nya Tapi ya di stasiun Indih yang ini Juga ada Valam kecil Tamannya tuh Ada ikan-ikannya Memang ya Bagus ya tuh Ada ikan tuh Tuh Di depan ikannya Ikan apa Bawal apa Eh bukan bawal Ya seperti Jair Apa itu Nilai ya Ikan nilai Fasta Sikmalayaji Tuh Nah ini tamannya Indah Terus ada Kursi juga Nyantai-nyantai Disana tuh Ya oke Wah ini Indih yang Mantap Siapkan di dekat Taman ini tuh Ada kursi Kursi Untuk santai-santai Ada tempat Sampah juga Ya mantap Di Indih yang ini Kita bisa Barangkali sambil Ngopi-ngopi Atau apa ya Diskusi disini Ada disiapkan ternyata Sambil melihat kereta api Juga Pemandangan juga Indah sekali tuh Mantap tuh Ada gunung Di depan sana tuh Mantap Perlu Wak-wak Atau dulu Ketahui Baraya-baraya Alo-alo Semuanya ya Yang dimanapun Berada Bahwa Stasiun Indih yang ini Berada di kilometer 265 Plus 5 ya 265 Plus 5 Dan diantara 265 Plus Di 4 lah Di antara 265 Plus 4 265 Plus 5 ini ya Stasiun Indih yang Tuh Di depan sana Stasiun Indih yang Ini berada di kilometer sekian Yang uak-uak perlu ketahui Nah ini Mantap wak Aslinah Pemandangannya Di sekitar sini Di Indih yang Saya aslinah Baru kali ini Main-main Di sekitar sini wak Pokoknya Sejauh Mata uak-uak Dulur-dulur Memandang ya Di depan sana itu Ada bantalan Terus railer ini Katanya mau di upgrade Dari sekitar Ciamis Sampai Raja Polah Dengan pengen informasi itu Terus aja Bantalan Di sana juga ada Bantalan rail ya Jadi Untuk Peng-upgradean Pembaharuan lagi Karena memang sudah lama ya Usianya Dengar-dengan Menurut teori itu Bahwa Rail itu Bantalan itu Usianya 35 tahunan Katanya menurut teori Tapi tidak tahu ya Secara prakteknya Ya tergantung Mungkin Gak tahu lah Saya walau alam Tapi katanya 35 tahun itu Lamanya Fungsinya Kalau bantalan Seperti ini Dipasang itu Menurut teorinya Oke Gitu aja Wak Jadi disini Banyak rail Banyak rail baru Yang mungkin Beberapa Bulan Atau beberapa hari Yang lalu Dibawa oleh KLB KLB yang bawa rail Tuh Ya disini tuh Rame ya Di Indih yang Sore hari Banyak anak-anak Yang aktivitas Tapi Aktivitasnya juga Tidak Terlalu di pinggir rail Ada sih Yang sebagian pinggir rail Yang mungkin Ya Ini Tahu dengan jadwal kereta Sambil Mereview aja lah Melihat Pemandangan Pada sore hari Sekitar sini Wah Hei Nah ini Saya juga Sekarang berjalan Di atas Rail yang baru Ini di bawahnya Ya Pokoknya sore hari Di Indih yang Sambil jalan Jelas aja Nongkrong Sore hari Biasanya Saya disuka bumi Sore hari Parung kuda Tapi sekarang Di Indih yang Ya karena Kebetulan Saya Istri saya Punya temen Di Indih yang Ini Jadi Saya Sambil Silaturohim Wah Itu ya Di sekitar sini Ada tumpukan Rail Kereta Eh Rail Nanti bantalan Raya Kertapi Ini Untuk di upgrade Sekitar sini Dari Ciamis Menuju Tajakola Katanya Ada anak-anak Sore hari juga Yang main-main Siapa tuh Yang makan Es krim Mantap Ini siapa Ini namanya Sela Ini siapa Belpa Belpa Wah Sore hari Senang dengan kereta Senang Senang Ya Tuh Ya Seperti ini Kondisi Stasiun Indih yang Di dalamnya Ini ada Ruang tunggu Ya Nanti ini Sudah pukul 18 Nah Ini juga Ada Untuk Lokating Tiket Tiket Loket Ya Mantap Wah Ini kondisinya Saya mereview Sedikit banyak Tentang Stasiun Indih yang Ini ya Saya mendokumentasikan Tuh ada Loketing Kemudian Disini ada Ruang tunggu Nah Ini dia Wajah Stasiun Indih yang Tuh Ya Seperti itu Sekarang Di sore hari Suasana Di sekitar Sini Mantap Wah Indih yang Tamannya Mantap Bagus Taman Di depan Stasiun Itu Ada tulisan Indih yang Seperti ini Mantap Bagus Aslina Pokoknya Nanti Kunjungilah Stasiun Indih yang Hei Indih yang Mantap Saya Terus Berjalan Kesana Aslina Saya Nanti Kalau Masih Memang Ada Waktu Keburu Habis Isha Sebelum Isha Nanti Pangandaran Mau lewat Sini Tapi Saya Gak Tahu Hunting Di Sini Atau Dimana Mudah 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 Saya Keburu Nanti Hunting Di Sekitar Sini Oke Ada Tulisan Disini Stop Ini Kak Wawa Yang Suka Selfie Ada Tulisan Disini Stop Hindari Selfie Di Jalur Kereta Api Sebelum Maut Menghampiri Dahulukan Kereta Api Saat Di Pintu Perlintasan Adalah Cara Terbaik Melindungi Keselamatan Kita Nah Ini Wawa Yang Suka Selfie Di Pinggir Kereta Api Hati Hati Harus Tahu Waktu Jadwal Nah Ini Si Ujang Di Belakang Saya Ada Anak Anak Indih Yang Yang Mantap Ganteng Ganteng Ini Kamu Maghrib Jadi Saya Harus Segera Kemas Sigit Kalau Tidak Kemas Sigit Nanti Bahaya Karena Sebentar lagi Maghrib Polot Ini Indih Yang Biasanya Saya Berada Di Parung Koda Sekarang Saya Berada Di Tasik Malaya Itu Mantap Ya Hai 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 Sudah 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 Dapat Intinama Merview Stasiun Indih Yang Sedikit Banyaknya Mohon maaf Kalau banyak Kekurangan Jangan lupa Like Comment And Salam Up Krem Terima kasih Banyak Kebetulan Saya Sore hari ini Mau Nginap Di rumah Temennya Istri saya Karena Istri saya Habis Ngambil Ijazah S1 Di Staitasik Malaya Jadi Sekarang Nginap Dulu Di Rumah Temen Istri saya Oke Malam Ini Oke Bila Tepik Jangan lupa Salat Lima Waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di link Kesempatan Dadah Sampai jumpa